Intro Welcome back to Review ID Intro 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 Sekarang lu bawa apa sih Sen ya? Otak hitam Lu baru kedatangan sepatu batin ton yang baru nih bro Ini gue pre-order dari Onex nya Baru bulan kemarin dia baru keluar dan Indonesia baru masuk tuh bulan ini Buari dia baru keluar Ini sekarang barangnya baru dateng Terus kita mau unboxing bareng ya Yuk kita liat yuk Nah Sekarang udah gue buka tekniknya Masih bau baru ya Masih bau kulit Karet ya kulit ya? Karet Karet Oke Nah Oh warnanya pink Pinky Pinky Ini warna terbaru dari Onex ini Dia Keluaran terbaru dari Onex Buat sepatu batin ton Oh keren ya Mirip ini ya Ada socks nya ya Ya Nah Kalian harus tau ini Keluaran Onex ini Eclipse Z ini Dia tuh varian tertinggi di kelasnya Nah Jadi Di Di sini itu di Indonesia itu dijual ada dua tipe varian Yang satu Eclipse Z dan yang satu Eclipse X Nah Dia yang Eclipse Z ini Atasnya tuh udah mesh Ini udah kayak kaos aki ini atasnya Ya Kayak ultra boost Betul Bahannya itu udah seperti kaos kaki Nah Terus Di bawahnya pun Di sini pun dia ada ankle support Kalau yang Eclipse Z itu Jadi Kalau yang varian Eclipse X itu Dia belum ada ankle support Dan bagian atasnya ini masih Bagian masih bahan yang biasa Belum yang mesh type ini Gitu Pelaksin oke Ya Nah Jadi di atas ini juga dia bahannya itu rubber ya Disini tuh Dia Karet Dan ada juga bagian campuran dari meshnya juga disini tuh Jadi Kalau buat Orang-orang yang Kakinya keringetan Ini tuh salah satu bahan yang mulut gua Bagus buat Apa ya Breathable Breathable ya Jadi enak Dan bahannya pun ringan gitu Jadi Enak buat dipakai Nah Kemudian yang gua liat sih dia Jadi Kalau liat detailnya ya Dia seperti kaos kaki Kemudian dikasih cage ya Ya Buat Kali sepatunya gitu loh Jadi kalau kita liat mungkin Kenyamanannya mirip-mirip si Yang Ridas keluar dari kita lah Ya Kenyaman-nyaman Nah jadi Lucu ya Desainnya warnanya Hahaha Warnanya bagus ya Jadi si Eclipse Z ini Dia ada 3 varian warna ya Yang pertama itu ada yang warna pink Biru Yang kedua itu ada warna Navy Nah itu varian White White version Jadi si bagian telapa kaki ini Yang white version Itu dia lebih lebar Daripada yang ini Gitu Oh ini yang white Ini bukan yang white Ini yang biasa Nanti ada lagi satu lagi Warnanya itu hitam Dan warnanya si talenya itu pink Gitu Nah Kalau kalian beli di Jepang Itu pun ada warna Putihnya Putih semua Warna putih dan warna hijau Gitu Nah tapi kalau di Indonesia Dia hanya masuk Warna Pink Dan Tiga warna aja Pink biru Hitam Dan satu lagi yang biru navy Nah Kalau yang Eclipse Z Dia Warnanya itu banyak Jadi ada warna biru Ada warna Ijo Ada warna putih Ada warna Apa lagi ya dia ya Jadi kita kasih link aja Nanti kita lihat gambar aja ya Terus lucu sih kalau gue liat di bagian Makar kakinya itu empuk sekali sih Ya Enak tuh Nah iya jadi Yang gue suka juga dari sini itu Apa Si telapak kakinya itu empuk Dia Ada bagian dalamnya itu Lihat Ada itunya ya bro Ada kayak teksturnya Dalamnya gak Gak lurus aja Bisa dilepas gak soalnya Soalnya mungkin bisa dilepas ya Coba Nah Soalnya juga gini Jadi soalnya begini Lihat tuh Dia soalnya tuh Dalamnya itu Dia ada conturnya ya Jadi gak licir Jadi gak slip di bawahnya Ternah pesen lo beli yang ini Dan harganya berapa? Nah Jadi Gue tuh udah sempet mikir-mikir nih Gue bakal beli yang Eclipse X Atau yang Z nih Yang Eclipse Z ini Gue beli dengan harga pre-order Dengan harga Rp2.200.000 Rp2.200.000 Mahal ya Lumayan mahal sih ya Nah Kalau yang Eclipse X Dia harganya di bawah Rp2.000.000 Harganya Rp1.900.000 Itu buat yang harga pre-order Nah Kalian bisa beli juga mungkin Sekarang mungkin Harga mungkin udah ada yang Di bawah Rp2.000.000 juga mungkin ya Tapi kalian lihat Cek sendiri aja di Website yang Kalian biasa beli Kenapa sih emang harus pakai foto ini? Kalau pakai Jordan gitu Bisa gak sih? Gak bisa bro Ini beda bro Kan sayang Rp2.000.000.000 Wah Enggak ini beda nih Beda ya? Ini kualitas? Jadi kalau buat kalian yang Tahu badminton mungkin ya Si sol yang ini itu Berbeda dengan sol-sol Contohnya misalnya buat Sepatu Folly Atau sepatu Apa? Sepatu Indoor yang lain itu beda Buat badminton itu Dia gripnya itu lebih Bagus Lebih kencang Karena dia mainnya kan Lebih agresif ya Kalau badminton ya Dengan tenis pun Dia berbeda konturnya Jadi Waktu tenis Waktu badminton itu beda konturnya Tuh Trup ya Serut ya? Ya serut Lu mau coba on-fit gak? Ya Kita coba On-fit yuk Yuk Nah Oke guys Sekian video kita hari ini Kalian kalau suka video ini Dan penasaran juga tentang sepatu ini Boleh komen di bawah kita Nanya-nanya sama Hansen nih Yang lebih pakar Soal badminton nih Lihat bajunya aja nih kreatif Nah Sen Ini siapa sih yang udah pakai sepatu ini? Ini tuh Gue udah pernah lihat Terakhir itu di Jarum Superliga ya Kalau 2019 Yang dipakai itu sama Kevin Kevin Zahanjaya Nah dia udah pernah pakai sepatu ini Nanti lu bisa pakai si Kevin Mudah-mudahan Hahaha Oke Sekian aja video kita kali ini Tetap like juga channel kita Subscribe juga ya Nah Kemudian share ke semua pengguna Apa? Pengguna badminton ya? Pengguna badminton ya Betul Biar pada tau nih sepatu terbaru dari Yonex nih Oke Terus jangan lupa juga komen buat Apa? Video-video kita selanjutnya Supaya apa yang mesti kita review lagi Kalian boleh komen di bawah ini Oke Oke See you guys Next video Bye-bye Bye